Halo semuanya, kembali lagi di channel Lohropelamo. Masih bersama saya Sulis, dan ini adalah review bandai Entry Grid Build Strike Exit Galaxy. Kit ini merupakan kit kedua dari lini HG Build Metaverse yang saya review di channel ini. Setelah sebelumnya, saya membahas Entry Grid lah Gundam. Saya mendapatkan kit ini di bandai Namco Asia Pop-Up Store di Jogja City Mall, yang tidak lain adalah Multi Toys, dengan harga sekitar Rp180.000. Di dalam boxnya sendiri terdapat 2 buah kantong plastik, yang berisi 5 buah runner serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Entry Grid Build Strike Exit Galaxy ini memiliki desain yang cukup sederhana, namun tetap terlihat keren dengan detail-detail yang bagus juga. Siluatnya cukup keren dengan beberapa part memiliki warna klir merah yang membuat kit ini terlihat cakep. Jika dilihat secara 360 derajat, Entry Grid Build Strike Exit Galaxy ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Menggunakan base dari Entry Grid Strike Gundam membuat kit ini juga terlihat gagah dan ganteng. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru, kuning, abu-abu gelap, serta aksen warna klir merah yang menurut saya sangat bagus. Dengan separasi warna yang cukup akurat. Kit ini memiliki tinggi hampir 13 cm sampai di kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Entry Grid Lah Gundam serta Entry Grid Strike Gundam. Terlihat bahwa ketiganya ini memiliki tinggi yang hampir sama. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah Galaxy Factor, merupakan core factor yang memiliki bentuk yang keren dengan kombinasi warna putih, merah, dan abu-abu gelap, serta detail-detail yang cukup bagus. Di bagian bawahnya ada konektor, yang mana membuat Galaxy Factor ini bisa digunakan sebagai booster untuk lengannya seperti ini, terlihat cukup keren, dan juga bisa digunakan sebagai booster untuk kakinya, yang mana terlihat keren juga. Selain itu juga bisa dijadikan backpack yang cara pasangnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua adalah Beam Riffle, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang sangat bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Cara mengenggamnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Build Strike Exit Galaxy menggunakan Beam Riffle. Beam Riffle-nya ini bisa dibisah menjadi dua, yang pertama adalah Beam Gun, bentuknya tidak bisa dibilang bagus dan sayangnya memiliki ukuran yang kecil. Sedangkan yang kedua adalah Barrel Club, bisa dibilang sebuah pedang dengan desain dan detail yang bagus, serta memiliki beam efek keren yang cara pasangnya seperti ini. Cara mengenggamnya sendiri kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose Build Strike Exit Galaxy menggunakan Beam Gun dan Barrel Club. Lalu yang selanjutnya adalah Egg Shield, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang cukup bagus, serta memiliki kombinasi warna putih, abu-abu gelap, serta clear merah. Bagian konektornya bisa diputar dan cara pasang di lengan kurang lebih seperti ini, serta beam efeknya ini juga bisa dipasangkan di Egg Shield-nya. Dan berikut ini adalah pose dari Build Strike Exit Galaxy menggunakan Egg Shield. Dan yang terakhir adalah beam rifle milik Entry Grid Strike Gundam. Bentuknya keren dan memiliki detail-detail yang bagus, serta warna abu-abu gelap. Cara memegangnya kurang lebih seperti ini. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu menengadah, bisa maju-mundur, bisa miring ke kanan dan ke kiri, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, armor bahunya bisa naik turun, bahunya bisa maju-mundur sedikit, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Langan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa diteguk hingga rapat, dan pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Lalu bagian perutnya bisa dibunggukan maju-mundur, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa diangkat ke atas, side skirtnya bisa diangkat sedikit, serta bisa diputar, sedangkan back skirtnya udah fix. Kakinya bisa maju ke depan, lalu ke belakang sedikit, serta ke samping seperti ini. Bahannya bisa diputar, dan lututnya bisa diteguk hingga rapat. Kemudian pergelangan kakinya bisa maju-mundur, tumitnya bisa dibuka, kelapa kakinya bisa dimiringkan, serta armor pergelangan kakinya juga bisa digerakkan sedikit. Untuk saat ini harga pasaran kit ini masih diangkat 250 ribu rupiah, menurut saya kurang worth it untuk dibeli. Namun kit ini memiliki desain yang keren, terlebih lagi part-part berwarna clear merahnya juga membuat kit ini terlihat cakep, memiliki detail-detail yang bagus, serta memiliki gimmick senjata yang juga keren. Jika kalian bisa menemukan harga di bawah 200 ribu rupiah, tentu saya akan sangat merekomendasikan kit ini untuk di koleksi. Namun keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau koleksi kit ini atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton,